Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Karena saat ini Indonesia sedang dilanda virus corona, kita selalu tetap jaga kesehatan, dengan selalu jaga kebersihan, dengan berolahraga, makanan-makanan sehat, dan jangan lupa kita juga berdoa agar virus ini segera berlalu dan kita dapat bertemu secara langsung dalam belajar di sekolah. Nah, untuk kali ini dalam pelajaran IPS, kelas 8 ini kalian akan belajar bersama saya, Bu Eli. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara aslihan. Dalam kelas 7, kalian juga telah belajar tentang interaksi sosial, yang mana kita tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi kita juga sebagai makhluk sosial. Maka dari itu kita harus melakukan interaksi. Nah, selain interaksi dengan orang di sekitar, kita juga perlu interaksi dengan negara-negara di sekitar kita. Khususnya, yaitu interaksi negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yang kali ini kita akan bahas dalam suatu organisasi ASEAN. Apa itu ASEAN? Bagaimana sejarahnya? Mengapa harus didirikan ASEAN? Dan siapa saja atau negara mana yang sudah bergabung dalam ASEAN? Dan batas-batas ASEAN itu di mana saja? Kita akan belajari pada pertemuan hari ini. Tetap simak video-video selanjutnya, agar kalian lebih mendalaminya dan lebih menambah wawasan dalam pelajaran UPS. Selamat belajar! Pada kelas 8 ini, di bab 1, kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini ada lima. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Yang keempat, siswa dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kesamaan yang melatar belakangi berdirinya organisasi ASEAN merupakan kawasan Asia Tenggara memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang sejarah. Seperti persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jejahan. Kecuali satu negara, yaitu Thailand. Nah, pertama kali ASEAN dibentuk atau didirikan, itu terdiri dari 5 negara anggota. Nah, negara tersebut yang pertama kali bergabung dalam organisasi ASEAN, yaitu meliputi Indonesia yang diwakili Adam Malik, Malaysia yang diwakili Tun Abdul Rajak, Singapura yang diwakili oleh S. Rajatnam, Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, dan yang kelima Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Kemudian, ASEAN ini bertambah anggotanya, dan sampai sekarang ini terdiri dari 11 negara anggota. Nah, negara yang sudah bergabung dalam organisasi ASEAN sampai saat ini, yaitu ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Timur Leste. Kemudian, letak geografis dari negara ASEAN, itu kita dapat lihat pada peta berikut, di situ terlihat peta ASEAN, itu berada di posisi silang, atau diapit oleh benua dan samudera. Nah, letak geografis dari negara ASEAN sendiri, itu terletak di antara benua Asia, dan benua Australia, kemudian, samudera Pasifik, dan samudera Hindia. Lalu, batas ASEAN. Perhatikan pertanyaan berikut, negara apa yang terletak paling utara? Negara apa yang terletak paling selatan? Negara apa yang terletak paling barat? Negara apa yang terletak paling timur? Kemudian, batas ASEAN sebelah utara, batas ASEAN sebelah selatan, batas ASEAN sebelah barat, batas ASEAN sebelah timur. Nah, agar kita dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat kembali peta ASEAN. Nah, dari peta ini, terlihat bahwa batas wilayah ASEAN berdasarkan letak geografisnya. Di situ dapat kita lihat, kalian dapat cermati, bahwa ASEAN yang terletak paling utara itu adalah negara Myanmar. Selain paling utara, Myanmar juga terletak paling barat. Jadi, negara ASEAN yang terletak paling utara dan barat yaitu Myanmar. Kemudian, negara ASEAN yang terletak paling timur, dari peta itu dapat kita lihat bahwa di situ yang paling timur adalah Indonesia. Kemudian, negara ASEAN yang terletak paling selatan atau paling bawah, di situ ada Timur Leste. Kemudian, batas ASEAN ASEAN sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Timur dan negara Cina Tiongkok. Kemudian, batas ASEAN paling selatan itu berbatasan dengan Samudera India dan Benua Australia. Kemudian, batas ASEAN paling timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik. Kemudian, ASEAN sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Andaman India Bangladesh Samudera India dan Teluk Tunggala. Nah, ini juga Bu Elisa Jikan yang sudah dijelaskan tadi batas ASEAN. Nah, ini diharapkan pada pertemuan pertama ini kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Elisa disampaikan dan selamat belajar Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan. kebiasaan 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 sana, kebiasaan